Intro Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Ratam 2024 Bagaimana keseluruhan filmnya, gak perlu banyak basa-basi ini dia Alur ceritanya Diperlihatkan terdapat tiga orang penjahat yang bersembunyi di atas pohon dan di balik perbukitan Yang mana penjahat tersebut akan membunuh orang yang berani melintas di jalan mereka Kini mereka sedang mengincar sebuah mobil bis yang membawa penumpang Ibi Ibu yang memakai perhiasan yang banyak Di saat itu, salah satu penjahat terjun ke atas mobil, lalu mengendalikan setir mobil dengan sabitnya agar masuk ke dalam jurang Terlihat mobil bis tersebut masuk ke dalam jurang yang membuat mobilnya hancur dan para penumpang terkapar lemas penuh dengan darah Namun, para penjahat itu menjadikan sebagai kesempatan yang mana mereka kemudian turun ke bawah untuk mengambil harta benda para penumpang Para penjahat itu telah mengambil paksa perhiasan itu dari orang-orang yang membuat anggota badan mereka ada yang menghilang akibat dipotong oleh penjahat tersebut Di samping itu, para polisi telah mengirim anggotanya untuk mencari tahu keberadaan penjahat itu Dan menangkap penjahat itu karena telah meresahkan penduduk desa tersebut Karena sudah banyak orang yang menjadi korban keganasan para penjahat Namun, asnya polisi tersebut malah terjebur ke dalam jurang dan dihabisi oleh para penjahat itu hingga tewas Di sisi lain, seorang wanita cantik yang hidup sebatang kara dan miskin pindah ke desa itu karena harus bekerja Wanita tersebut menjadi pedagang daun pisang yang mempunyai bayi yang lucu bernama Ratam Yang mana ikut berdagang bersama ibunya hingga tumbuh menjadi seorang remaja Yang di saat itu, Ratam telah menyelamatkan Panir Selvam yang baik hati Ratam kemudian membunuh salah seorang wanita yang ingin membunuh Panir di malam itu Alhasil, Ratam dijeblaskan ke dalam sebuah penjara dengan kasus pembunuhan Dan setelah beberapa tahun di penjara, Ratam akhirnya keluar dan dijemput oleh Panir dan menjadi anak angkatnya Di tahun 2024, penduduk desa telah dikejutkan dengan sebuah insiden yang sangat mengerikan Yang mana tangan dan kaki manusia telah terpisah dari tubuhnya dan diletakkan di sepanjang jalan di atas beton jalan Di saat itu, kepolisian sangat kebingungan untuk menuntaskan insiden tersebut dan harus mencari pelaku insiden itu Di kantor polisi, Pak Inspektur memberitahu pasukannya untuk memantau terus jalanan itu Karena pelaku dalam insiden tersebut bisa melakukan sebuah kejahatan kapan saja dan dimana saja Dan jika tidak ditindaklanjuti maka semakin kesini akan memakan banyak korban Kesokan harinya, mobil bis sekolah tiba-tiba saja mogok di tengah jalan Yang di saat itu sedang membawa satu murid yang ingin pulang ke rumah, yaitu putrinya Ratam Pak sopir kemudian memberhentikan salah satu pengendara yaitu sopir kumis tebal Namun di saat itu, pria tersebut memberi pandangan yang sangat aneh terhadap putrinya Ratam Di sisi lain, Panir sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya mengenai para penjahat yang sudah menguasai jalanan itu Tak lama kemudian, istrinya menghampiri lalu mengatakan bahwa temannya telah menghubunginya Temannya tersebut kemudian mengatakan bahwa cucunya Panir kini sedang berada di rumah sakit Dan kini sedang berada di ruang ICU karena mendapat luka yang sangat parah di seluruh bagian tubuhnya Sontak Panir langsung sok, lalu bergegas pergi ke rumah sakit Di samping itu, Monty menghampiri Ratam yang sedang menjadi seorang ayah Namun, di saat itu Ratam tidak bekerja sama sekali, malah hanya makan, minum, dan tidur saja Tak lama kemudian, Panir menghubungi Ratam agar segera datang ke rumah sakit karena putrinya mengalami luka yang sangat parah Sontak, Ratam langsung bergegas pergi ke sana karena khawatir dengan putri tercintanya tersebut Sesampainya mereka di sana, terlihat putrinya sedang berada di ruang ICU dan hanya terbaring lemas di atas sebuah ranjang Panir kemudian menceritakan kecelakaan putrinya itu kepada Ratam Bahwasannya di saat itu, putrinya diberi sebuah tumpangan oleh pria berkumis tebal Karena bis sekolah sedang mogok Pria tersebut kemudian dengan modusnya menanyakan dan memegang gelang yang diberikan oleh Ratam sebagai sebuah hadiah Namun, pria itu tiba-tiba saja mengelus-elus paha putrinya Ratam yang membuat putrinya Ratam ketakutan Sepontan, pria tersebut sangi lalu hendak memegang mangga putri Ratam Karena napsunya sudah memuncak Putrinya Ratam kemudian membuka pintu mobil itu lalu melompat dan terguling-guling di sebuah jurang di pinggir jalan Sontak, Ratam amarannya kemudian meluap-luap karena pria itu sudah beraninya melecehkan putrinya Dan setelah itu, Ratam pergi ke tempat pria tersebut untuk memberi sebuah pelajaran Sesamanya di sana, pria itu kemudian merasa seperti ketakutan karena Ratam datang menghampirinya Karena pria itu sudah melecehkan putrinya dan membuat putrinya terluka parah hingga masuk ke ICU Ratam kemudian mengejar pria itu karena pria tersebut kabur dari hadapan Ratam karena takut dihajar habis-habisan Namun, di saat itu Ratam telah dihalangi oleh anak buahnya pria itu yang membawa parang agar tidak bisa mengejar pria tersebut Ratam kemudian menghabisi anak buah pria itu dengan melambiaskan amarahnya kepada anak buahnya Yang mana Ratam dengan sangat brutal membantai anak buah pria itu hingga tewas dan tak tersisa satu pun Dan akhirnya Ratam berhasil menangkap pria itu karena pria itu tidak bisa berlari Yang mana kakinya telah terkena parang yang dilempar oleh Ratam Ratam kemudian menghabisi dan melampiaskan amarahnya dengan membunuhnya dengan menggunakan singso Di samping itu seorang pria kaya raya yang mempunyai tanah yang sangat luas bernama Bima Rayudu Yang merupakan seorang perampas tanah terkenal dari Andra yang sangat serakah sekali Di saat itu anak buahnya memberitahu Bima bahwasannya sebuah proyek pembangunan telah melewati tanah perbatasan milik Bima Sontak Bima sangat marah karena mereka berani-beraninya masuk ke dalam kawasan tanah milik Bima Dan setelah itu mereka bergegas pergi ke tempat tersebut Sesamanya di sana Bima langsung mengukur tanah perbatasan milik Bima yang mana Proyek pembangunan itu telah melewati sedikit tanah milik Bima yang membuat Bima sangat marah Bima kemudian mendatangi seorang pria yang merupakan pamannya Bima dan pelaksana proyek pembangunan tersebut Bima kemudian menjedotkan kepalanya ke arah hidung pamannya Bima hingga mengeluarkan sebuah darah segar Bima kemudian mengingatkan kepada pria itu agar tidak lagi melakukan hal yang seperti itu Jikalau tidak ingin terkena sebuah masalah yang sangat besar Di sisi lain seorang wanita cantik dan baik hati bernama Malika Yang datang ke desa tersebut Malika merupakan seorang perawat yang dahulunya adalah seorang mahasiswa kedokteran yang bercita-cita sangat tinggi Malika datang ke desa itu untuk melakukan sebuah tugasnya sebagai seorang dokter Dan pada saat itu Malika menaiki bus untuk pergi ke desa itu namun tiba-tiba saja ada sebuah penumpang yang mengalami kejang-kejang Malika kemudian langsung bertindak dengan segala cara untuk menyelamatkan pria tersebut Malika kemudian memerintahkan pak sopir untuk menambah kecepatan dan pergi menuju ke rumah sakit untuk memberi perawatan intensif pada pria itu Yang akhirnya pria tersebut berhasil dilarikan ke rumah sakit dan sementara itu Malika sangat bangga Karena telah membantu pria itu dengan ilmu kedokterannya Kesokan harinya di saat Ratam mendak pulang bersama teman-temannya Di saat itu seorang polisi menunjuk ke arah Ratam dan mengatakan bahwa di waktu kemarin Ratam telah membunuh seorang yang tak bersalah Sontak Ratam langsung menghampiri polisi itu dengan marah karena mereka tidak mengetahui cerita yang sebenarnya Ratam kemudian memukuli polisi tersebut karena telah menuduh Ratam tidak sesuai dengan fakta Setelah itu Pak Nir dipanggil ke kantor polisi karena Ratam telah memukuli polisi Di saat itu Pak Nir mengatakan kepada Pak Inspektur Pak apakah kau ingin apabila anakmu sendiri dilecehkan oleh orang lain dan apa perasaanmu Pak Nir kemudian menjelaskan yang sebenarnya kepada Pak Inspektur Bahwa pria itulah yang bersalah Yang hampir saja membuat cucunya Pak Nir tewas karena terjatuh ke dalam jurang Dan kini berada di ruang ICU Dan setelah itu Pak Nir pergi dari tempat tersebut tanpa mengatakan sepatah kata pun karena kesal terhadap mereka Setelah itu Ratam, Murti dan anak buahnya yang nongkrong di sebuah kedai di pinggir jalan Di saat itu Malika melintas di jalan raya bersama temannya dengan menggunakan sepeda motornya Yang mana Malika sangat mirip dengan ibunya Ratam yang cantik dan baik ke hati Dan seketika itu Ratam langsung jatuh cinta hanya melihat saja Ratam kemudian mengejar Malika dengan menggunakan mobilnya karena ingin berkenalan lebih dekat lagi Namun di saat itu Ratam kehilangan jejaknya dan walaupun menemukan juga Ratam tidak bisa mengejarnya Di sisi lain anak buah Bima sedang berkeliling desa itu untuk bertanya kepada orang-orang mengenai wanita yang bernama Malika Yang mana Malika menjadi sebuah sasaran para preman yang dikirim oleh Bima yang mengincar sebidang tanah seluas 5 hektare Kesokan hari jadi saat Ratam dan Murti sedang makan di sebuah kedai Di saat itu Ratam sangat curiga dengan beberapa orang yang merupakan anak buah Bima Yang di saat itu saling berkomunikasi dan seperti sedang mengincar seseorang Ratam kemudian pergi ke arah luar untuk melihat siapakah orang yang mereka incar di hari itu Yang ternyata Malika layang menjadi sasaran utama mereka Dan di saat itu juga mereka ingin membunuhnya juga Di saat itu Malika ingin masuk ke dalam kampusnya tiba-tiba saja anak buah Bima Mengejar Malika dengan menggunakan senjata tajam dan ingin membunuhnya Beruntungnya Ratam langsung menyelamatkan Malika lalu memerintahkan Malika untuk masuk ke dalam kampusnya Agar selamat Sementara itu Ratam yang telah membantai para preman-preman tersebut Di kampus terlihat Malika menyelesaikan tugasnya dengan cepat Malika kemudian bergegas pergi keluar karena ingin bertemu dengan Ratam yang telah menyelamatkan dirinya Di saat itu sahabatnya Malika menceritakan bahwa Ratam telah melawan penjahat-penjahat yang membawa senjata tajam itu hanya sendirian Dan kini sepertinya Ratam sedang terluka parah karena terkena banyak sekali tebasan Setelah itu mereka berdua menghampiri Murti lalu menanyakan keberadaan Ratam karena telah menyelamatkan dirinya Sontak Murti langsung memarahi mereka Oh jadi kamu yang bernama Malika karena kau? Ratam terluka dan kini Ratam berada di kantor polisi karena dengan tuduhan melakukan keributan di jalanan Ungkap Murti Malika kemudian kaget setelah mendengar kabar tersebut dan di saat itu Malika merasa bersalah sekali Dan setelah itu mereka berdua pergi ke kantor polisi untuk menjadi saksi bahwa Ratam tidak bersalah Sesamanya mereka di kantor polisi Malika kemudian meminta maaf kepada Ratam karena telah membuatnya terluka dan kini Ratam berada di kantor polisi Namun Malika akan berusaha membebaskan Ratam dari tuduhan tersebut dan akan menceritakan yang sebenarnya Setelah itu Ratam mengatakan bahwa Malika sangat mirip sekali dengan ibunya yang kini sudah meninggal Ratam kemudian meminta kepada Malika agar Ratam bisa mengawalnya kemanapun Malika pergi Karena ditakutkan anak buahnya Bima akan mengincar Malika dan akan membunuh Malika Karena mereka ingin merebut tanah milik Malika seluas 5 hektare dan Bima juga memang terkenal sebagai perampas tanah Namun para polisi takut untuk menindaklanjuti masalah yang berhubungan dengan Bima karena Bima memiliki anak buah yang cukup banyak Dan akhirnya Malika memperbolehkan Ratam untuk mengawalnya kemanapun dirinya pergi Di malam harinya Malika bercerita kepada sahabatnya bahwa Malika juga menyimpan perasaan terhadap Ratam Namun tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang mendatangi rumahnya Malika di malam itu juga Malika kemudian menghubungi Ratam lalu mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang datang ke rumahnya Ratam kemudian mengatakan Siapa yang ingin mencelakaimu? Yang ada juga aku yang ingin melindungimu Dan lihatlah ke arah luar karena aku sangat baik hati Ungkap Ratam Terlihat Ratam selalu mengawal Malika kemanapun Malika pergi Ratam rela mati demi melindungi Malika dari penjahat-penjahat itu karena di satu sisi Ratam mencintai Malika Dan akhirnya Malika harus pergi keluar kota karena ada sebuah urusan yang sangat mendesak Namun Malika akan kembali lagi jika urusan tersebut sudah selesai dan di saat itu pun Ratam nampak sedih sekali karena ditinggal oleh Malika Setelah itu Ratam pulang ke rumah lalu memberi tahu mengenai Malika kepada Panir Ratam kemudian mengatakan Bahwa dirinya bertemu dengan wanita bernama Malika yang mana Malika sedang menjadi incaran anak buahnya Bima Karena mereka ingin mengambil tanah Malika secara paksa Kini Ratam harus menjaga Malika dari incaran anak buahnya Bima yang ingin membunuh Malika Di samping itu juga Ratam sangat mencintai wanita tersebut karena Malika adalah wanita yang sangat baik hati Yang mana Malika menjadi mahasiswa yang mengambil jurusan kedokteran dan di samping itu juga Malika juga sangat mirip sekali dengan almarhum ibunya Ratam kemudian menangis sembari menunjukkan foto Malika kepada Panir yang sangat mirip sekali dengan ibunya Sontak Panir kaget setelah melihat foto tersebut yang jelas-jelas Malika sangat mirip sekali dengan ibunya dan tidak ada bedanya sama sekali Panir kemudian menceritakan mengenai kisah dahulu di mana Panir bertemu dengan ibunya Ratam Di saat itu ketika Panir hendak pulang dengan mengendarai sebuah mobil Tiba-tiba saja ibunya Ratam dengan membawa Ratam memberhentikan mobilnya Panir Di saat itu ibunya memakai pakaian berwarna hitam menutupi semua anggota badannya yang hanya terlihat matanya saja Dan meminta kepada Panir agar membawanya ke tempat yang aman karena ibunya hanya hidup sebatang kara Panir kemudian membawa ibunya ke desa tersebut dan memberikannya pekerjaan sebagai pedagang daun pisang Namun di saat itu pedagang lainnya sangat tidak suka dengan ibunya Ratam karena Ratam selalu menangis dan juga berisik Sementara itu seorang wanita juga menangkap ibunya Ratam karena belum membayar pajak tanah tempat berdagangnya Ibunya Ratam kemudian disiksa dan dipermalukan dengan melepas kain yang menutupi badannya Dan beruntungnya polisi datang untuk menyelamatkannya Namun polisi itu menangkap ibunya Ratam karena polisi tidak mengetahui asal-usul ibunya Ratam dan akan mencukupi kebutuhannya saat di penjara Dan di saat itu pun Ratam kecil melihat ibunya yang dibawa ke kantor polisi namun tidak merasa sedih sama sekali Di kantor polisi ibunya Ratam melakukan gantung diri yang membuat ibunya Ratam tewas Polisi kemudian membawa mayat ibunya Ratam kembali ke tempat di mana ia tinggal Terlihat Panir sangat marah sekali karena tidak ada yang mengabarinya mengenai ibunya Ratam yang berada di kantor polisi Seketika itu pun Ratam kecil memiliki dendam terhadap wanita yang telah membuat ibunya tewas Dan akhirnya Ratam menemukan waktu yang pas untuk membalaskan dendamnya terhadap wanita tersebut Yang mana Ratam telah membunuh wanita tersebut di hadapan Panir yang membuat Panir ketar-ketir melihatnya Dan setelah itu Ratam dijebloskan ke penjara karena kasus tersebut Setelah itu Ratam bergegas mengejar Malika dengan kecepatan penuh yang hendak pergi keluar kota Ratam kemudian memerintahkan Malika naik ke dalam mobil Ratam sekarang juga karena Malika kini dalam bahaya Yang mana anak buah Bima sudah mengetahui keberangkatan Malika yang ingin pergi ke kota Dan kini mereka sedang berada di tengah perjalanan dan ingin mengejar mobil bus tersebut Dan benar saja ketika Ratam dan Malika hendak masuk ke dalam mobil Tiba-tiba saja anak buah Bima sudah mendatangi mereka dan meminta kepada Ratam agar menyerahkan Malika Dan di saat itu pun Ratam melawan kembali anak buah Bima dengan sendirian Dan setelah itu Ratam dan Malika melarikan diri karena sudah terkalahkan Di pertengahan jalan lagi-lagi Anak buah Bima mengejar Ratam dengan mengendari sebuah mobil Ratam kemudian memerintahkan Malika agar tenang karena Ratam akan membawa Malika ke tempat yang lebih aman Ratam kemudian melanjutkan mobilnya yang kemudian membuat mobil anak buah Bima noleng dan terguling Ratam kemudian membawa Malika ke dalam hutan untuk sementara waktu sampai anak buah Bima tidak mengejar mereka lagi Sesamanya mereka berdua di hutan Malika kemudian menceritakan mengenai Malika yang menjadi sebuah buronan anak buah Bima Yang mana di saat itu Bima datang ke rumah Malika lalu meminta paksa sertifikat tanah milik ayah Malika Namun di saat itu Malika telah membuat tangan kanannya Bima terjatuh dan terluka di bagian kepalanya karena terpentok beton Dan akhirnya mereka mengincar Malika untuk dibunuh karena telah berani-beraninya melawan Bima Setelah itu Ratam membawa pulang Malika ke rumahnya dan tidak jadi pergi ke kota Ratam kemudian menceritakan kepada kedua orang tuanya Malika bahwa Malika sedang menjadi hutan anak buah Bima Orang tua Malika kemudian meminta kepada Ratam agar bisa membantu keluarganya karena Bima ingin mengambil alih tanah milik keluarganya secara paksa Dan setelah itu Ratam berjanjikan melindungi keluarganya Malika dari incaran anak buah Bima Tak lama kemudian terdengar suara lerikan dari arah luar yang kemudian membuat ibunya Malika shock melujatuh pingsan Ratam kemudian keluar yang ternyata anak buah Bima datang kembali dan telah membakar mobilnya Ratam Ratam kemudian mengambil akhir dengan menggunakan kendi lalu memadapkan mobilnya yang terbakar hingga hamus Ratam kemudian berkata jika kalian memang mau menantangku maka aku akan hadapi sendirian saja ungkap Ratam Ratam kemudian membantai mereka semua dengan menggunakan sabit yang diberitali agar bisa meratakan semua anak buah Bima Terlihat Ratam melampiaskan amarahnya yang sangat meluap kepada anak buah Bima dan terus mengejar mereka semua hingga tidak tersisa satupun Dan akhirnya mereka semua tewas langsung di tangan Ratam Dan setelah itu Ratam mengajak Malika untuk menemui Bima agar tidak mengganggu orang-orang dan keluarganya Malika Sesamanya mereka di sana terlihat Bima dan keluarganya sedang melakukan sebuah upacara persembahan Ratam kemudian mengatakan bahwa Bima tidak boleh lagi mengganggu orang-orang lagi dan termasuk keluarganya Malika Ratam kemudian mengancam Bima bahwa hanya jikalau Bima masih mengutus anak buahnya untuk membunuh Malika Maka Ratam tidak akan segan-segan langsung membunuh Bima terlebih dahulu beserta keluarganya Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut Sementara itu Bima meminta bantuan kepada Perdana Menteri dan kepolisian Bima akan membayar dengan sangat mahal jika mereka semua bisa menghentikan Ratam agar tidak mengganggunya Setelah itu para polisi mendatangi rumahnya Malika karena ingin menangkap Ratam atas nama hukum Ratam kemudian menolak penangkapan tersebut karena Ratam tidak berbuat masalah apapun Melainkan malah membela orang-orang yang telah celakai oleh Bima Tak lama kemudian Panir datang dan memerintahkan para polisi agar tidak menangkap Ratam karena Ratam tidak melakukan kesalahan apapun Panir kemudian menghancam para polisi tersebut bahwasannya jika mereka berani mengganggu anaknya Maka Panir yang akan membunuh para polisi itu Tiba-tiba saja Mais yang merupakan teman dekatnya Panir menghapiri mereka karena telah mendengar bahwa Ratam akan ditangkap Sontak Mais memarahi para polisi itu sembari menodongkan senjata tajamnya ke arah inspektur Yang akhirnya para polisi itu kemudian pergi dari tempat tersebut dan penangkapan Ratam pun gagal Panir kemudian menghapiri Malika kalau mengatakan bahwa Malika memang benar Mirip dengan ibunya Ratam Panir kemudian mengatakan bahwa Panir juga akan membantu melindungi keluarganya Malika Karena Panir tidak tega melihat anaknya sendirian melawan semua kejahatan yang selalu saja datang Di sisi lain terlihat Bima sedang membuat sebuah rencana baru untuk menangkap dan membunuh Ratam Bima kemudian memarahi para polisi itu karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar Para inspektur kemudian mengatakan bahwa Ratam telah dibantu oleh Panir dan Mahes yang di waktu itu akan membunuh para polisi jika berani menyentuh Ratam Kesokan harinya di saat Ratam sedang makan di sebuah kedai Tiba-tiba saja anak buah Bima yang berada di kedai itu lalu mengatakan bahwa tidak lama lagi Ratam akan tewas di tangan Bima Sontak Ratam langsung marah lalu mengatakan tidak ada yang bisa mencelakaiku namun sebaliknya akulah yang akan mencelakai Bima Ujar Ratam Ratam kemudian menghubungi Bima menggunakan sebuah ponsel anak buahnya dan telah menggantung anak buahnya Ratam kemudian mengatakan kalau kau masih berani-berani mencelakaiku maka kau sendiri akan menerima akibatnya Ungkap Ratam Sementara itu Murti sedang bercerita dengan Malika mengenai Ratam Di saat itu Murti mengatakan bahwa Ratam itu sangat mencintai Malika dengan setulus hati Ratam juga adalah orang yang sangat baik tampan perhatian dan juga bertanggung jawab dalam setiap hal apapun Kini Ratam sangat merindukan sekali ibunya yang sudah tewas beberapa tahun lalu karena gantung diri Namun semua itu sudah terobati dengan kemunculan Malika dalam hidupnya yang mirip sekali dengan sang ibu tercinta Setelah itu Ratam tiba di rumah Malika Ibunya Malika kemudian mengajak Ratam untuk makan terlebih dahulu karena jam makan siang sudah tiba Di saat itu Ratam mendengar kabar dari Panir bahwa putrinya dalam keadaan kritis di rumah sakit Sontak Ratam langsung bergegas ke rumah sakit karena sangat mengkhawatirkan keadaan putri Dan setelah itu Ratam berpamitan dengan ibunya Malika untuk pergi ke rumah sakit dalam beberapa hari karena ingin menjaga putri tercintanya Di malam harinya terlihat orang-orang sedang merayakan sebuah festival dengan mengenakan kostum yang mirip dengan Tuhan mereka mendatangi rumah Malika Namun di saat itu salah seorang jatuh pingsan karena terlalu lelah Ibunya Malika kemudian memanggil Malika untuk menolong pria tersebut Malika kemudian langsung menghampiri pria itu lalu mengecek keadaan itu Namun saat Malika merasa sedikit aneh karena pria tersebut dalam keadaan biasa saja Dan dari arah belakang tiba-tiba saja seorang ingin menusukan pisau ke arah Malika yang sedang memeriksa pria itu Dan beruntungnya Murti langsung menangkap pria itu dan ternyata pria yang diperiksa Malika hanya berpura-pura saja Malika kemudian melarikan diri dari kejaran orang-orang itu yang ternyata mereka menyamar dan ingin membunuh Malika Beruntungnya Ratam datang dengan mengendarai mobil untuk menyelamatkan Malika Ratam sudah mengetahui bahwa orang-orang tersebut akan datang kembali dengan menyamar lalu ingin membunuh Malika juga Terlihat orang-orang tersebut masih mengejar dan ada yang bergelantungan di mobilnya Ratam Dan akhirnya mereka berhenti di sebuah kubuk di tengah-tengah lahan kosong Di saat itu Malika terluka karena terkena tebasan parang orang-orang itu Ratam kemudian emosi lalu membantai mereka semua karena mereka telah menyakiti Malika Dan di saat itu pun sebuah mobil menghampiri mereka dan ingin membawa Malika ke rumah sakit Namun Ratam malah ditangkap oleh polisi dan ternyata orang tersebut ada anak buah-buah yang telah membawa Malika pergi Di sisi lain Panir menghubungi Mahis bahwa Ratam dan Malika telah ditangkap oleh anak buah Bima Sontak Mahis terlihat sangat marah karena mereka berani-berani menculik anak temannya itu Mahis kemudian menghubungi Pak Inspektur itu agar melepaskan Ratam dan Malika Jika tidak ingin nyawanya melayang yang akhirnya mereka berdua pun dibebaskan Kesokan harinya seorang pria dan wanita merupakan mendatangi rumahnya Malika Yang mereka akan menjodohkan Malika dengan putranya sebagai tebusan karena Malika telah dibebaskan Sontak kedua orang tua Malika menyetujuinya karena harus memilih bagaimana lagi Begitu pula dengan Malika yang menyetujuinya karena tidak ingin membuat Ratam tersiksa dan menjadi incaran anak buah Bima Dan setelah itu orang tersebut pulang karena ingin mengabarkan berita tersebut kepada Bima Tak lama kemudian Ratam tiba di rumahnya Malika Ratam kemudian bertanya kepada Malika mengenai dua orang yang baru saja pulang itu Malika kemudian meminta maaf kepada Ratam bahwa Malika akan dijodohkan oleh anak temannya Bima sebagai tebusan karena Ratam dan Malika dibebaskan Dan Malika juga tidak ingin membuat Ratam dalam sebuah masalah yang membuat Ratam terluka parah Sontak Ratam sangat kecewa sekali dengan Malika karena Ratam sangat mencintai Malika dari awal bertemu Sementara itu Ratam juga melindungi Malika karena Ratam sangat cinta dan ingin hidup bersama Malika Ratam juga meninggalkan foto almarhum ibunya yang sangat mirip sekali dengan Malika Sontak kedua orang tuanya Malika juga kaget setelah melihat foto tersebut Terlihat Ratam sangat galau karena cintanya telah dihianati oleh wanita yang sangat Ratam cintai Malika tega melakukan seperti itu demi Ratam dan Malika bebas dari kejaran dan incaran Bima yang ingin merebut tanah milik keluarga Malika Di kamarnya Malika terlihat Malika sedang memperhatikan foto ibunya Ratam Malika kemudian mengedit foto tersebut dan mengganti wajah ibunya dengan wajah Malika Dan setelah itu Malika pergi menghampiri Ratam untuk membuktikan cintanya yang sangat tulus itu Setelah itu Malika menghampiri Ratam yang sedang berada di gubuk di ladang Malika kemudian memberikan dompetnya Ratam karena ketinggalan di rumahnya Malika juga mengatakan bahwa sebenarnya Malika tidak ingin melakukannya karena Malika juga sangat mencintai Ratam Dan setelah itu Malika meminta maaf kepada Ratam lalu pergi dari hadapannya Kesokan harinya di saat Ratam dan Murti sedang berkendara Tiba-tiba saja seorang pendeta melintas dari arah lain hingga pendeta tersebut hampir tertabrak Pendeta itu kemudian meminta maaf lalu mengajak Ratam ke tempatnya karena pendeta itu akan menceritakan sesuatu Di rumah pendeta-pendeta itu kemudian mengatakan bahwa mereka mengetahui sebagai cerita mengenai ibunya Ratam Dan pendeta itu juga sangat kasian melihat Ratam yang mana Malika akan menikah dengan pria lain Pendeta itu kemudian memerintahkan Ratam untuk mendatangi rumahnya Malika dan meminta penjelasan Bahwasannya pendeta yakin kalau Malika masih mencintai Ratam dengan setulus hati Namun di saat Ratam mendak pulang Ratam melihat sesuatu yang kemudian membuatnya sangat melongo dan juga kaget Setelah itu Parin mendatangi rumahnya Malika karena Ratam berada di sana Parin kemudian mengatakan Hei anakku apakah kau masih mau dengan wanita ini Wanita ini telah mengkhianati mula ungkap Parin Malika juga sudah mengkhianati kepercayaan keluarganya Parin dan membuat Parin sangat kecewa Ratam kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Malika itu tulis mencintanya dan dia juga akan mendaftar kuliah di luar negeri Alhasil Ratam akan membawa pergi Malika secara diam-diam Di malam harinya Ratam dan juga Malika kabur dari desa tersebut secara diam-diam Namun anak buah Bima masih saja mengetahui keberangkatan mereka berdua yang mana mereka berdua sudah berada di sebuah bandara Sementara itu Bima telah memerintahkan anak buahnya untuk pergi mengikuti mereka Dan Ratam juga tak lupa mengabarkan kepada Parin bahwa ia juga membutuhkan beberapa orang untuk membantunya Sesamanya di sana Ratam dan Malika kemudian langsung bergegas ke luar dari bandara tersebut menuju ke sebuah gedung Namun di saat itu Malika tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lelah lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit Dan setelah sadar mereka berdua kemudian bergegas menuju ke sebuah gedung untuk memberikan berkas-berkasnya Malika Di saat itu terlihat anak buah Bima sedang mengetahui keberadaan mereka Sementara itu Malika akhirnya diterima di kuliahnya tersebut dan akan menjalani tes beberapa bulan nanti Mereka berdua kemudian pergi dari tempat tersebut lalu menaiki sebuah mobil tronton yang merupakan perintah panir Terlihat anak buah Bima juga mengejar mereka dengan mengendarai mobil mereka Namun naasnya mereka gagal mengejar Ratam dan Malika karena Ratam membuat mobil mereka terguling dan hancur Ya akhirnya mereka pun selamat dari kejaran anak buah Bima Kesokan harinya Ratam dan Malika menghampiri ayahnya lalu menceritakan mengenai kisah ibunya Yang mana di saat itu Ratam telah diajak oleh seorang pendeta yang di saat itu telah tinggal bersama ibunya Seketika itu Ratam telah melihat foto ibunya yang telah menikah dengan Pak Inspekturi yang sangat tampan Namun di saat itu ibunya telah mengetahui bahwa saudaranya telah mendapatkan perhiasan hasil pencurian Yang ternyata saudaranya itulah yang telah menjadi penjahat yang menguasai jalan dan membunuh orang jika ada yang lewat Di saat itu ibunya segera menghubungi ayahnya Ratam bahwa saudaranya itu yang menjadi tersangka atas insiden bus yang terguling di jurang Dan di suatu hari di saat ayah dan ibunya lewat di jalan tersebut Tiba-tiba saja saudaranya itu melempari sesuatu ke arah kaca mobil yang membuat kaca mobilnya tidak nampak apapun Saudaranya itu kemudian mendorong mobil ayahnya ke dalam jurang Terlihat ayah dan ibunya Ratam terluka parah namun ayahnya Ratam memerintahan ibu Ratam pergi karena masih mengandung anak mereka Sementara itu ayahnya Ratam telah dihabisi oleh saudaranya hingga tewas Dan akhirnya ibunya Ratam menyusuri hutan dan bertemu dengan Panir yang menyelamatkannya Panir kemudian merestui hubungan Ratam dan Malika Mereka berdua kemudian mengadakan sebuah lamaran di rumahnya neneknya dan dirayakan oleh keluarga dan juga pendeta itu Dan di saat itu mereka semua mengingat seolah-olah seperti mengadakan lamaran ayah dan ibunya Ratam Kesokan harinya anak buah Bima telah mengetahui lokasi keberadaan Ratam dan juga Malika Anak buah Bima kemudian mendatangi rumah keluarganya Ratam yang mana mereka telah melukai keluarganya Ratam Tak lama kemudian Ratam tiba di tempat tersebut dengan amarah yang kemudian sangat meluap Karena sebagian keluarganya telah disakiti oleh anak buah Bima Di malam harinya Ratam mendatangi lokasi dimana Bima dan anak buahnya berada Yang di saat itu mereka semua sedang mengadakan sebuah perayaan festival Ratam kemudian menunjukkan dirinya lalu membatai habis anak buahnya Bima Di saat itu Ratam menghabisi mereka tanpa ampun karena mereka telah mencelakai sebagian keluarganya Setelah itu Ratam mengejar Bima yang melarikan diri dari hadapan Ratam yang sangat brutal sekali di malam itu Bima sangat takut ingin dibunuh dengan Ratam karena Bima masih mau hidup untuk menikmati hartanya yang banyak itu Ratam kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah balasannya jika Bima telah bermain-main dengan keluarganya Ratam Dan tanpa basa-basi lagi Ratam akhirnya menebas kepala Bima hingga putus Dendam Ratam terhadap Bima sangat mendalam dan mengerikan sekali Dan kini dendamnya sudah terbalaskan karena Ratam berhasil membantai mereka semua Dan membuat hati Ratam menjadi tenang dan juga senang Keesokan harinya Ratam pergi ke kantor polisi dengan pakaian yang bersimbah darah di mana-mana Ratam kemudian menyerahkan kepalanya Bima kepada Pak Inspektur lalu mengatakan Pak, kini aku berhasil membunuh Bima dan kini rasa denamku sudah terbayarkan semuanya Ungkap Ratam Yang akhirnya Ratam dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pembunuhan yang sangat tidak wajar Beberapa hari kemudian Ratam sudah berada di kantor polisi dan di saat itu sedang ada yang menjenguknya Ratam kemudian menghubungi Pak Anir lalu mengatakan bahwa Ratam sudah berhasil membunuh Bima Kini Ratam berada di kantor polisi dan di penjara juga karena kasus pembunuhan tersebut Ratam kemudian bertemu dengan Malika yang ternyata dialah yang menjenguk dan ingin bertemu dengan Ratam Malika kemudian meminta maaf kepada Ratam karena gara-gara dirinya selalu terlibat dalam masalah dan kini Ratam berada dalam penjara Malika juga tidak akan menikah dan menunggu Ratam sampai keluar dari dalam penjara Karena Ratam adalah kekasih yang berarti dalam hidupnya Malika Dan Malika juga berjanji tidak akan mengecewakan Ratam setelah menikah nanti Dan setelah itu mereka berdua berpelukan sembari merayakan kemenangan mereka yang membuat orang-orang di keluarga Malika aman Dari perampasan paksatannya yang sering dirampas oleh Bima Dan film pun selesai Baik sahabat itu alur cerita berjudul Film Ratam 2024 Bagaimana keseran filmnya mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!